Halo teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Bunce Gembong ya selamat sore sebelumnya untuk rekan-rekan sekat bunce dimanapun anda berada mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran pecegi yang melimpah sekat bunce tetap masih di jalur bahan bunce waru kali ini saya mau memberi tip bagaimana cara membuat batang untuk bahan waru menjadi berkarakter tua seperti ini pada contohnya ya kita lihat ini masih polos ya belum pernah kena pahat baru sekali disini disini dulu sama sehatan dan udah saya rapikan dan ini ini saya memberi cara bagaimana biarka memberi karakter batang waru ini menjadi kelihatan tua kita lihat dulu ya bahannya kita menter dulu ya tanya seperti apa ya seperti pada contoh ini masih kelihatan belum tua ya kita mau bikin karakter cara pahatnya bagaimana untuk alurnya seperti apa nanti geraknya alur pemahatannya kita harus mengikuti irama gerak dasar pada pohon ini ya kita lihat dulu contohnya yang sudah saya bikin dulu kayak gini juga karakter batangnya bukan modelnya ya karakter batangnya masih belum tampak tua dan sekarang sudah saya lukai sudah saya kerjakan dan mudah untuk karakter tua kita lihat dulu ya sebelum ada pengerjanya seperti pada contoh ini ya ini dulu masih halus seperti ini dan ini saya pahat sesuai karakter gerak dasar batangnya alurnya kita jangan asal pahat ya kita lihat batang dulu seperti apa gerak dasar bahannya nah ini sudah kelihatan tua dan ini bisa untuk pemahatan ulang lagi untuk pembesaran dan untuk karakter tuanya ini baru sekali pahat saya sudah kelihatan seperti ini nah mari kita teman-teman belajar bersama nanti seperti apa gerak dasar bahannya seperti itu untuk membuat alurnya saya juga masih belajar tapi untuk rekan-rekan mungkin yang ingin tahu bagaimana caranya untuk membuat alur untuk programan saya ada yang mungkin penasaran kita bisa belajar bersama ya kita langsung saja untuk pengerjaannya bahan yang tadi sebelum melakukan pemahatan kita cuci dulu ya bahannya batangnya biar jamur-jamur di sini hilang semua biar bersih kita nanti soalnya hal itu nanti kalau melakukan pemahatan ada jamur ngikut ke pahat terus buat batang ini nanti bisa masuk ke luka dan mengakibatkan jamur dan penutupannya akan memperlambat kita bersihkan dulu untuk selamat menikmati 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 ini sedikit saya mau menjelaskan kita tetap sama belajar nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar seandainya untuk rekan-rekan masukannya apapun saya terima kita tetap sama-sama belajar ini untuk saya pribadi pengalaman saya yang sudah-sudah yang sudah ada contohnya tadi ini saya melakukan pemahatan kalau saya mengikuti alur alur gerakan bahan seperti contohnya seandainya ini ini tetap alurnya begini pemahatan pelukaannya seperti ini kita mengikuti jangan sampai melawan arah jadi kita nanti enak seperti contohnya tadi sudah ada dan tadi untuk pemahatan pakai pahat pakai palu dalam terus spasinya agak jauh zikzak agak jauh nah diselah-selah spasi yang kita pahat jauh tadi saya lukai pakai pahat juga sebenarnya pakai karter yang enak ya pakai karter terus diselah-selah pahat yang spasi jauh tadi seandainya seperti ini ya contohnya pahatnya sekian spasinya agak jauh sekian diselah-selahnya ini pakai karter tipis saja jadi nanti penghubungannya enak ya penghubungannya seperti pada contoh yang tadi sudah saya kasih lihat untuk rekan-rekan ada yang menutupnya penghubungannya besar terus di tengah spasinya itu ada luka kecil jadi kelihatan karakter tuannya dan untuk rekan-rekan kita tetap harus mengikuti alurnya ya seperti ini ya ini untuk pribadi saya saya cuma berbagi untuk rekan-rekan monggo silahkan rekan-rekan yang mau pakai terima kasih untuk dari saya mungkin untuk rekan-rekan juga bisa bermanfaat dan kami pun juga masih belajar monggo di kolom komentar nanti untuk rekan-rekan saya juga mungkin bisa belajar dari untuk rekan-rekan oke seperti ini ya untuk pemahatannya tadi kita pahatnya yang dari sini dalam terus semakin ke atas semakin tipis ya untuk pemahatannya ingat soalnya penghubungannya yang pemahatannya dalam penghubungannya juga akan menonjol keluar dan pemahatan yang tidak dalam nanti penghubungannya juga kecil jadi terlihat besar terus mengecil ke atas ya ya sepatu saya dari kami di channel Bonsek Gimbong kiranya cukup sekian dulu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua kita tetap sama belajar dan untuk Bonsek kita tidak bisa instan kita tetap pakai waktu lama kita tetap belajar berkarya dan berbudidaya jangan sampai kita menghabiskan bahan yang ada terus nanti ending ke belakangnya kita kehabisan bahan oke dari kami di channel Bonsek Gimbong cukup sekian dulu mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua kita tetap sama belajar terus berkarya salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati